Engkau berurban, mendaknya, membalikkan binatang perubannya dengan lemak tepuk dan mengadatkannya ke arah iblat dan menyebelainya dengan pisau yang tajam dan jangan sampai binatang peruban melihat pisaunya yang sedang di asah karena dapat memberikan rasa takut walaupun binatang itu secara manusia tidak mengerti dan tidak bisa berbahasa mengatakan takut tetapi hakikatnya, malakala dia hendak dikorbankan adalah merasa takut malakala melihat alat yang akan digunakan memotongnya Oleh katanya, cukup untuk berhati-hati hargai bahwa itu sama adalah makhluk Allah SWT Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar walillahirah Setelah menyembeliknya, jangan segera memisatkannya kepalanya dari tubuhnya sampai setelah rupnya pergi hendaknya ia diperbolehkan untuk memakan sepertiga baginya menyesalkan sepertiga baginya yang lain dan memberikan hadiah sepertiga bagian yang lain jadi kalau kita melihat dari petunjuk ini berhasil sedangnya diperlontokkan menjadi tiga bagian dari satu binatang peruban tidak hanya menyesalkan binatang peruban disedahkahkan pada orang lain oleh karenanya yang tentu pada saat penyembelian peruban yang penyembelih adalah orang lain kulit yang ada pada binatang peruban diberikan atau disedahkahkan kepada yang penyembelihnya Allah Akbar, Allah Akbar walillahirah kalau kita melihat dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam siapa orang yang tidak merasa peruban